Hingga September tahun 2022, Pasarnas Jambi mencatat cukup tingginya kasus anak tenggelam dalam provinsi Jambi. Pasarnas mengingatkan para orang tua untuk melarang dengan keras anak-anak bermain di sungai. Beberapa waktu terakhir, insiden bocah tenggelam menjadi catatan khusus tim Pasarnas Jambi. Terkait masih ditemukannya remaja dan anak-anak yang nekat bermain hingga tewas terserat arus di sungai Batanghari. Kepala Subseksi Operasi Siaga Pasarnas Jambi, Cornelis, mengingatkan agar para orang tua dan masyarakat melarang keras remaja atau anak-anak untuk bermain di sungai Batanghari. Hal tersebut sangat membahayakan keselamatannya seperti yang telah terjadi di bulan Maret dan April ini. Ada satu korban remaja dan satu bocah perempuan yang dinyatakan tewas tenggelam di sungai Batanghari. Untuk Iwan, kita ketahui bahwasannya berapa hari yang lalu kan kita kondisi pertama cuaca di Jambi ini identitas hujan di Hia. Jadi saya hiburan kepada para masyarakat yang wilayah yang sering terdapat banjir untuk selalu waspada dan apabila ada banjir, segera menginformasikan ke kantor penjaraan pertolongan Jambi. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.